Intro Direktur utama PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB Ahmad Dadian Lukita mengungkapkan bahwa pihaknya menyediakan kocek hingga 6 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 84 miliar untuk menghadirkan FAR ke Liga 1 musim depan Lukita menjelaskan harga 84 miliar untuk membeli paket lengkap FAR termasuk peralatan dan pelatihan untuk memakainya PT LIB berniat untuk memboyong satu set FAR lebih dulu Lukita menyatakan pihaknya berharap dapat menguji coba teknologi canggih itu pada akhir musim BD Liga 1 Klaster FAR yang dimaksud Lukita adalah PT LIB membeli jumlah FAR yang dapat dipakai secara bergantian untuk 9 pertandingan dalam setiap pekan Liga 1 Rencana PT LIB mendatangkan FAR ke Liga 1 musim depan bertujuan untuk membantu wasit yang kerap melakukan kesalahan terutama dalam keputusan-keputusan krusial Lukita sadar bukan perkara mudah bagi pihaknya dalam mengamplikasikan FAR pada Liga 1 musim depan akan tetapi pihaknya cukup serius untuk mempersiapkan dengan mendatangkan konsultan teknologi canggih itu ke Indonesia Selain peralatan yang mahal bangunan FAR juga harus didukung oleh infrastruktur yang memadai dan wasit yang terlatih plus berlisensi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!